Intro Pemerintah kota Yogyakarta memastikan daging yang masuk untuk dijual ke masyarakat telah mengantongi surat har kering dari rumah penyembelian hewan atau RPH. Surat tersebut menjadi bukti dokumen legal pedagang bahwa daging yang akan dijual dalam keadaan aman dan sehat. Hal itulah yang selalu dicek oleh petugas pasar, salah satunya di pasar Bringharjo sejak dini hari sebelum pasar buka. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Gunawan Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak di bidang pengawasan untuk meningkatkan standar operasional prosedur pengawasan daging di pasar-pasar sekota Yogyakarta. Pihaknya pun memastikan daging-daging yang masuk telah melalui proses pengawasan sehingga daging-daging yang dijual di pasar Bringharjo ini dipastikan dalam keadaan aman. Di sisi lain, sejumlah langkah pencegahan juga segera diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk mengantisipasi masuknya antraks. Salah satunya, meningkatkan pengawasan daging yang masuk ke kota Yogyakarta dengan melibatkan Satpol PP dan akan menyasar para penjual daging yang tidak mengantongi surat keterangan periksa ulang daging. Jadi mekanismenya untuk di pasar Bringharjo terkait daging itu sebelum masuk ke los daging itu tentunya dari supplier atau dari teman-teman pedagang yang sudah order itu harus membawa herkiring yang dari Dinas Pertanian dan Ketel itu untuk meningkatkan pengawasan dan kami juga meningkatkan SOP kami untuk agar sesuai standar. Saya rasa kalau memang prosedur yang dilalui, ada kelengkapan dokumen suratnya harapannya daging yang masuk ke pasar itu sudah aman, tentunya seperti itu. Dan mungkin imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati juga dalam memilih dan membeli kalau di pasar Bringharjo saya rasa aman, silahkan berbelanja di pasar Bringharjo. Jadi kalau sudah dicap itu sudah dijamin aman gitu? Penertiban ini dinilai penting dilakukan, mengingat lalu lintas komoditas daging yang masuk di pasaran kota Yogyakarta, sebagian besar berasal dari luar kota Yogyakarta. Selain itu, akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat di rumah penyembelihan hewan di kota Yogyakarta. Karena hewan ternak seperti sapi dan kambing yang akan dipotong, harus dalam keadaan sehat dengan membawa surat keterangan sehat. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kembali hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong di pos hergeri. Dari Yogyakarta, Erick Pratama, AdiTV